bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya sedikit sampaikan informasi ya saya bacakan dari media online repelita.com dengan judul spesialis bikin gadu ahok disarankan tak usah lagi diberi jabatan Hai komisaris utama Pertamina basuki cahaya purnama alias hak ahok acap kali membuat kegaduhan di ruang publik yang setek sejatinya sama sekali tidak perlu mulai dari klaim mobil listrik yang notabene adalah masalah internal Pertamina yang harus diselesaikan di internal hingga teranyal soal klaim ahok mengenai pemotongan gaji karyawan Pertamina yang belakangan diluruskan komisaris independen Pertamina bahwa ancaman mogok federasi serikat pekerja Pertamina bersatu tidaklah benar menanggapi hal itu anggota komisi 7 DPR RI mulianto menyesalkan arogansi mantang gubernur DKI Jakarta itu yang kerap kali membawa persoalan ke ruang publik hingga menjadi gadu padahal terkait pemotongan gaji sendiri Pertamina telah menjelaskan bahwa yang sedang dibahas manajemen Pertamina adalah program Agile Working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema working from home atau WVH atau working for office atau WVO saya melihat ini soal dialog dan transparansi antara direksi Pertamina dengan serikat karyawannya jadi Pak Ahok sebagai komisaris utama mestinya membantu penyelesaiannya dengan dingin tidak perlu sesumbar di media kata mulianto Senin 27 Desember 2021 atas dasar itu politisi PKS ini menilai Ahok yang kerap menunjukkan gaya-gaya politiknya yang arogansi seperti dulu itu masih terus-menerus dilakukannya padahal Ahok kini hanya menjabat komisaris utama Pertamina Hai Pak Ahok memang masih tetap sepertian dulu heboh terus sesalnya Hai sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurnia menilai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Ahok kruan publik bukanlah malah membuat persoalan menjadi selesai kata Deddy yang terjadi justru sebaliknya selama Ahok di Pertamina persoalan yang di perusahaan plat merah tersebut semakin menjadi-jadi termasuk statement terkait ancaman mogok dan gaji karyawan bagi Pertamina persoalan ini bukan kali pertama dan selalu dapat diselesaikan tetapi saat ada Ahok justru terlihat semakin rumit bahkan sesama elit di Pertamina terjadi kekisiruhan kata Deddy Kurnia atas dasar itu Deddy menyarankan agar Menteri Negara BUMN Erick Thohir untuk mempertimbangkan agar politisi PDIP itu dicopot dari jabatannya di Pertamina sebab menurutnya Ahok hanya membuat gaduh tanpa solusi untuk perbaikan perusahaan plat merah seperti Pertamina Erick Thohir layak mempertimbangkan pencopotan Ahok tidak perlu khawatir siapa yang berada dibalik BTP selama tidak menghasilkan performa yang baik bagi Pertamina Ahok tidak diragukan lagi untuk dikeluarkan bungkasnya nah demikian informasi yang berkembang kawan ya terkait masalah rencana monggoknya ini serikat ya Pertamina nah dengan adanya heboh seperti ini silahkan saudaraku berikan masukan dan sarang namun disini saya ingatkan agar tetap ya menjaga jangan menulis status yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan ya kan nah memang disini harusnya kedatangan Pak Ahok di Pertamina apalagi sebagai komisaris utama seharusnya bisa mendinginkan suasana ya ada juga benarnya apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI ya ada juga benarnya itu jadi gaya-gaya dulu itu tidak perlu lagi dibawa ke Pertamina artinya tidak perlu dipublikasi jika ada permasalahan di internal jadi apa yang disampaikan oleh anggota komisi 7 DPR RI Pak Mulyanto itu juga ada benarnya jadi permasalahan internal Pertamina biar selesai di internal Pertamina apalagi Pertamina ini masih plat merah nah kenapa status plat merah harusnya kan harus bisa keluar dari status plat merah ini tapi kita belum tahu bagaimana pertimbangannya di Pertamina ini kok bisa plat merah apakah biaya operasional itu lebih besar daripada pemasukan ataukah karyawannya lebih banyak tapi tidak efektif ini belum kita tahu bersama tapi yang jelas kalau plat merah begini kan berarti kan kurang mantap harusnya ya plat putih lah ya kalau putih kan berarti untung lah itu atau ya apalah istilahnya itu kalau dibilang merah itu kan berarti kurang ya apalagi di sekelas BUMN jadi apakah karena mungkin harusnya pekerjaan itu bisa dikerjakan dua orang tapi disitu mungkin ada tiga orang atau empat orang akhirnya biaya operasional lebih besar jadi ini malah tidak sehat ya kalau plat merah seharusnya Pertamina jangan plat merah lah nah internalnya kinerja-kinerja harus ditingkatkan karena kalau plat merah terus apa untungnya jangan-jangan malah disubsidi terus oleh negara yang seharusnya itu BUMN menghasilkan untuk negara ya kita lihat aja ke depan kawan bagaimana penyelesaiannya di Pertamina ini mudah-mudahan Pertamina semakin jaya semakin maju untuk negeri ya itu aja kawan tetap semangat salam hormat buat semuanya sekali lagi bagi yang ingin menyampaikan sesuatu di kolom video ini ya saya berpesan agar menghindari kata-kata kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan merdekah NKI Rarga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh